Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News dan pemirsa kami masih terhubung dengan pengamat hubungan internasional Hikmah Hanto Juwana. Prof, melanjutkan perbincangan kita sebelum jeda tadi tidak berpengaruh pergantian kepemimpinan kerajaan Inggris terhadap diplomasi dengan Indonesia namun ada dalam tanda kutip ketidaksukaan negara-negara persemakmuran terhadap sosok dari Raja Charles. Tapi saya ingin tanyakan dulu, sebenarnya seberapa besar sih kekuasaan kerajaan Inggris terhadap negara-negara persemakmuran yang ada di dalamnya? Sebenarnya sih tidak juga besar, tapi kita tahu bahwa ada nilai simbolis. Karena seperti Australia yang punya kepala negara Inggris, Kanada, dan kemudian New Zealand itu tentu berharap bahwa misalnya dapat kunjungan-kunjungan resmi dari Raja ataupun Ratu Inggris. Dan mereka tentu ada Gubernur General yang mewakili Ratu ataupun Raja Inggris. Jadi dalam konteks seperti ini sih sebenarnya tidak masalah. Tetapi karena dari sebagian rakyatnya mereka ingin mendapatkan kedaulatan yang dalam arti yang sepenuhnya di mana mereka bisa mendirikan sebuah republik. Kita lihat misalnya Perancis. Perancis itu dulunya adalah juga kerajaan. Ya tetapi kemudian mereka berubah menjadi republik di mana kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah kalau kita di Indonesia memang kepala pemerintahan dan kepala negara itu menjadi satu yaitu yang menjabat presiden adalah kepala pemerintahan dan kemudian menjadi kepala negara. Nah jadi sebenarnya ini lebih maknanya simbolis. Tidak kemudian berarti bahwa akan ada perubahan yang sangat fundamental kalau misalnya Australia misalnya berpisah dari Inggris di mana mereka menjadi republik dan tidak lagi mengakui Raja Inggris sebagai kepala negaranya. Karena mereka akan ada Gubernur General dan mungkin nantinya akan ada presiden karena mereka bentuknya adalah sebuah republik. Tidak lagi sistem monarki atau sistem kerajaan. Seperti itu. Baik, artinya dengan kenaikan tahta Raja Charles ini apakah dampak paling ekstrimnya kita bisa melihat kemungkinan adanya negara-negara persemakmuran yang memisahkan diri dari kerajaan Inggris? Ya betul sekali. Jadi tradisi di mana negara-negara persemakmuran itu masih sangat dekat dengan Inggris walaupun mereka sudah negara yang merdeka. apalagi kalau kita pergi ke berbagai negara persemakmuran, mereka menyebut kedutaan besar mereka itu sebagai high commissioner. Kalau high commissioner itu sebenarnya perwakilan dari Raja atau Ratu Inggris. Jadi mereka masih menyebutkan hal seperti itu. Tidak embassies. Nah tetapi kalau misalnya nanti sudah tidak lagi di bawah negara persemakmuran, tentunya mereka akan punya yang namanya embassies. Embassies bukan negara, bukan high commissioner. Tapi ya ini sesuatu yang sifatnya simbolis tetapi tidak berdampak pada sistem ketatanegaraan maupun sistem hubungan antara Inggris dan negara-negara persemakmuran. Seperti itu. Analisis Anda Prof, adakah kemudian langkah yang bisa dilakukan Raja Charles untuk mengikuti jejak ibunya menjadi sosok yang dicintai untuk merangkul negara-negara persemakmuran? Saya rasa itu akan sangat sulit ya, karena mereka pertama mungkin kurang bisa menerima terhadap karakter dari Raja Charles ketiga. Yang kedua, mereka lebih tidak bisa menerima lagi dengan permaisuri yang ada, yaitu Camelia Bowles, Camelia Parker yang memang sejak dari awal ibaratnya kalau di Indonesia ini sebagai pelakor lah kira-kira begitu ya, yang memang tidak dihormati. Nah ini yang menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, jalan keluar yang sekarang ini juga diwacanakan adalah Raja Charles ketiga itu segera menerahkan tahtanya ke Pangiran William. Karena Pangiran William lebih bisa diterima dan istri Pangiran William, Kate Middleton juga sangat-sangat bisa diterima. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan apakah Raja Charles ketiga ini akan terus berkuasa sampai wafat atau beliau dengan pragmatisme beliau mengatakan bahwa untuk agar negara persemakmuran tetap dan rakyat Inggris tetap mencintai anggota kerajaan, maka beliau akan menyerahkan kekuasaannya ke putra beliau, ke Pangiran William. Dan itu memungkinkan Prof untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya Prince William sebelum King Charles wafat? Iya, sangat-sangat memungkinkan. Kita lihat misalnya di Jepang, Kaisar Akih itu menyerahkan kekuasaannya ke Naruhito, meskipun Akih itu belum wafat. Jadi bisa saja atas gendak dari pemimpin Raja atau Ratu yang berkuasa saat itu, karena sebelumnya juga kalau saya tidak salah ada Raja Inggris yang karena ingin menikahi seorang janda Amerika Serikat dan dia ingin berada di samping dari janda dari Amerika Serikat ini di Amerika Serikat, maka dia menyerahkan kekuasanya itu. Kalau tidak saya salah itu justru Ratu Elisabeth yang kemudian memegang tampu kekuasaan menjadi Ratu Inggris. Artinya jika memang hal itu dilakukan, dampaknya terhadap Raja Charles ini seperti apa ya Prof? Apakah hanya melepas titel sebagai raja atau memang akan terlepas atau diasingkan dari kerajaan Inggris? Tidak, kalau diasingkan tidak. Jadi boleh dikatakan ini kan sebagai tugas kenegaraan. Jadi tugas misalnya bertemu dengan masyarakat, tugas seremonial, menerima duta-duta besar, tugas kemudian memberikan gelar-gelar ser atau misalnya gelar-gelar yang lain kepada orang-orang yang menurut pemerintah Inggris pantas untuk diberikan gelar itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah itu sebenarnya tugas dari seorang raja ataupun ratu. Jadi kalau misalnya Raja Charles ketiga ini sudah menyerahkan ke Pangeran William, tentu dia sudah terbebas dari kewajiban-kewajiban seperti itu. Seperti sekarang kita lihat adik dari Pangeran William, Pangeran Henry yang menikah dengan seorang Amerika dan tinggal di Amerika Serikat, ya dia bisa saja tidak boleh menggunakan kemarin ini seragam untuk menghormati neneknya. Nah hal-hal yang seperti itu yang mungkin jadi isu. Tetapi sama sekali bukan berarti kalau misalnya Raja Charles ketiga itu menyerahkan kekuasaan itu terus kemudian harus diasingkan dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Baik, sangat menarik tentunya. Tapi kita masih menunggu prosesi pemakaman dari Ratu Elisabeth II. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional. Terima kasih banyak. Terima kasih.